Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Coba kalau kita Lakukan seperti Kota-kota itu mungkin kita cukup sulit Untuk bisa mengetahui Korpus halus yang mana Genium yang mana, bodi yang mana Jadi teman-teman paling tidak Sudah bisa melihat Oh ini genu korpus, ini bodi Dan ini spremium Itu yang mesti nanti kita Jelaskan Nah ini potongan dari Transventricular, Transsteregradera Ini potongan masih sudah bisa Memuasai, ini potongan Corona, terutup terima juga sudah menyempekan Nah nanti kita akan coba Bagaimana kita mendapatkan tiap-tiap Potongan ini ya, potongan mudik lantar Ini potongan Dari bidang sakit Dalam dengan pemerintah Biasa-biasa, kemudian Ini kuncinya, agak-agak kita bisa Melihat dari halus salat marteri Dengan menyalakan doa-doa Ini kita melihat Bagaimana korpus kalusul ini Jangan terlupa kuncinya juga Kaftum, sektum perusidum Itu adalah struktur yang kompak Harus terlihat Tapi kalau kaftum sektum perusidum Itu kemudian absen Hati-hati Itu adalah korpus kalusul agenisis Nah ini bagaimana kita bisa melihat Korpus kalusul ya Pada potongan Korna Ya ini kita bisa melihatnya Juga ini potongan korna tadi Nah ini bagian anterior kompleks Ada bagian namanya anterior kompleks Ada bagian posterior kompleks Jadi ini harus kita bisa lihat Antara minggu 17 sampai minggu 37 Dan kalau korpus kalus sektum perusidum itu Tidak beri hati-hati Gambaran patologis Nah ini gambaran anatominya Kita lihat yang normal Ini juga Berarti kita melangkah yang abnormal Ini Karbun yang bisa kita pake Kalau kita bisa melihat Karbun sektum perusidum itu Maka kita tidak bisa melihat Korusul sektum perusidum itu Ketua yang normal Tapi kalau keduanya absen Itu jelas agenesis korpus kalusul Ya ini kondisinya Nah ini Seperti gambaran skematis Yang bisa kita amati Ini bagian depan Ya yang namanya anterior kompleks Teman-teman terus Biasanya bisa melihat gambar ini Jadi kalau kita bisa melihat gambar seperti ini Potongannya Maka itu normal Ya Nah terus kita melihat pada potongan Trastalic ini Di bagian dari midline Kemudian kalamus Ya Ini bisa kita lihat Itu gambaran yang normal Nah ini gambaran Kolus kalusul juga Pada midsangital Kita bisa melihat bagian Genum, bodis, menium, prostrum Semuanya bisa di bagian Ini juga gambarannya Kita bisa tampilkan Di kolom-langus dari Kolus kalusul dan materialnya Nah sekarang bagaimana Kita mulai dari potongan Kolongan aksial Terus kita bergeser Mainkan prop itu Kita untuk kita bisa manukurkan Mengambil potongan mitzang kita Ini cukup sulit ya Apalagi mengandai yang sudah besar Ini gambaran Kolus kalusul yang kita ada disini Kita lihat ya Jadi kita harus mainkan prop itu Untuk kita bisa dapatkan potongan itu Ini dari basi abdomen Yang kemudian ini Transvalicular Masalahnya kadang-kadang Pemeriksaan dari abdomen Itu terganggu karena Agak osmelodnya disini Itu menghalami Gelombol suara ya Jadi untuk menemus Maka kita harus melihat Dari potongan telah sekarang Dan pelang-pelang Mencari tampilannya Nanti kita coba putar Nah ini perhatikan gambaran Dari koronal sutura Nah ini ya Kadang juga kita bisa melihat Gambaran bransiodomis Yang ini adalah Tanda dari craniosynostosis Jadi sudah terjadi penutupan Pada tulang-tulang itu sebelumnya Nah ini gambaran dari anterior mopress Teman-teman coba dihapalkan Untuknya seperti ini ya Kamu bisa ikut penusidium Jangan lupa Nah kalau kita sudah melihat Kamu bisa ikut penusidium Kita sudah bisa melihat itu Mopal Terus ke bagian posterior kompleks Bentuknya seperti Scenatisnya seperti ini Ini bagian ujung Itu nanti juga Nah ini adalah Penukuran dari biometri Karpus kalsum Itu ada panjang karpus kalsum Ini kita bisa lihat Kira-kira kalau Mengasuki minggu 36 minggu Sudah bisa mencapai Sekitar 4 cm panjangnya Nah ini dilihat Panjang Panjang karpus kalsum Dari genus sampai semenian Ini kita bisa Pada tabat ini Nah kemudian kita juga bisa Mengukur lebar Lebar dari korpus kalsum itu Ya pada potongan kronan Ini kita bisa melihat gambarnya Nah kemudian ada Istilah yang kita namakan Agensis korpus kalsum Ya Dan terbagi menjadi Komplek dan parsial Komplek itu Misalnya kita tidak menemukan Kampus yang juga Situ Kemudian bisa Dari bentuk kepala Nah ini kita melihat Tampilan ini Kita tidak melihat Tandanya Kampung-sampung Terusi dulu Ya Pada antar Kompleks menghilang Kemudian Inter-emissory Terlalu banyak Garis Disitu Yaitu Tanda-tanda Gangguan dari Akinesis korpus kalsum Kemudian ini Ada tampilan Untuk kita tahu Istilah-istilahnya Teman-teman Jadi juga harus Mengetahui istilahnya Ada istilah Komplek Aminesis Partial Aminesis Itu sudah Terlalu lagi Dibahas Kemudian Nanti kita bisa Istilahnya kita tahu Satu persatu Nah Ini adalah Tampilan dari Akinesis korpus kalsum Nanti kita coba Dibahas Kasusnya Satu Bari seribu Cukup sering Kemudian Bisa kita lihat Dari pokoknya Korona Dan sakital Terbagi Menjadi Tanda-tandanya Nanti kita bisa Ada tanda Indirect Dan tanda direct Sekitar 0,3 Sampai 0,7 Persen Paling sering Koronasinya Bagaimana Trisoli 18 Atau Eduard syndrome Nah ini Tanda-tandanya Nanti kita bisa Pelebaran Dari Kompon cepali Kemudian Sperasian Kedrigal Nanti kita bahas Satu-satu Nah Dua Makhluk ini Teman-teman Bisa pakai Sebagai peningat Kalau Bentuknya Domba Atau Kambing Kut Itu normal Potongan Korona Tapi kalau Bentuknya Tanduk Sampai Tanduk Kambing Maka itu Agedesis Dibandingkan Antara Tanduk Kambing Sama Tanduk Sampai Beda Beda Nah ini tampilan Normal Tapi ini bagian Agedesis Korpus Halusnya Korpus Halusnya Tidak Tidak Nah ini bagian Dari Bitsa Tidak Kalau Kita tidak Bisa Dari Korpus Halus Disitu Nah ini bagian Dari Anterior Complex Ingat Tampilan Tadi Skematisnya Tapi Begitu Korpus Halus Absen Skematisnya Terima Ini bagian Norma Kalau kita Pakai Topla Kita Lihat Arteri Merekan Osan Tidak Kalau Attenesis Korpus Halus Halus Kita Tidak Melihat Arteri Merekan Halus Ini Dari Sane Bagian Ini Sulit Untuk Melihat Ambilan Dari Hormus Halus 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 Tidak terlihat. Ini kalau tampilan direct sign-nya, nah seperti ini. Insapital, absen crotosalosin. Nah ini tampilan indirect. Kita lihat sekali lagi. Kavumsep ini baru sebelumnya tidak terlihat. Ya, frontal cordnya menghilang, kemudian antir-antirnya tergantikan terus bentuk ke paling kolbos cepal. Terus ini namanya mendekati seperti yang terlihat seperti tetes air mata dithros. Ya, ini namanya indirect sign-nya dari agenesis corpus calosum. Nah ini indirect sign juga. Kalau kita lihat bagian kepala pada potongan tan sering terhadap ini, garisnya banyak sekali. Jadi too many lines itu hati-hati tampilan dari indirect sign-nya dari agenesis corpus calosum. Ini bentuk kepala kolbos cepali, mendekati seperti gula. Nah ini ya, tampilan dari banyak sekali garis yang bisa kita lihat. Hati-hati kalau kita lihat dengan tentu kepala kolbos cepali, itu tanda-tanda indirect sign dari agenesis corpus calosum. Ya, ini bagian bisa kita trimester ketiga ya. Kemudian nanti ada parsial agenesis corpus calosum. Biasanya mulai berkembang antara 12 hingga 18 minggu, dan cukup sulit untuk melihat ini, kasus-kasus ini cukup sulit. Juga terbagi menjadi tanda-tanda direct dan indirect, nanti kita coba bahas. Nah ini ya, teman-teman mesti tahu pada rasio kakum sepum penuh sepum rasio, jadilah antara lebar dan panjangnya kira-kira lebih dari satu setengah. Jadi, kakum sepum penuh sepum itu bentuknya bujur persegi panjang dan bukan bujur sanggar. Jadi rasionya itu nanti kita harus lihat. Ini bentuk yang normal, jadi seperti persegi panjang. Tapi kalau bentuknya bujur sanggar begini, itu tidak normal, rasionya dipendek. Ya, short kakum sepum penuh sepum. Nah ini, tanda-tanda dari partial agenesis ya, teman-teman suami bisa lihat ini bentuk yang normal, tapi bentuk yang ini menjadi short kakum sepum penuh sepum penuh sepum. Itu tanda dari partial agenesis. Nah ini tanda-tanda tampilan partial agenesis. Ini indirect sign dari partial agenesis juga. Bentuknya seperti kolpo C paling. Terus ini hipoplasnya dari korpus halusum. Korpus halusumnya sangat tipis. Ini aneh sangat terlihat. Dan bentuknya ketika ini kelihatan menggesa. Ini biasa berkaitannya dengan lisen cepati. Jadi girus-girus yang umumnya halus sekali tampilannya. Ya, ini. Hipoplasik korpus halusum tipis sekali tampilannya. Ya, seperti ini. Nah ini tampilan dari tin. Tipis dari hipoplasik korpus halusum. Ya. Sulit untuk kita melihat kadang-kadang. Kita tidak menjadi berat yang kita melihat korpus halusum dalam pemeriksaan sehari-hari. Nah, kemudian dengan potongan cadaver. Ada tin, ada tipis juga ada yang tebal. Ya, ini pengembangan dari korpus halusum. Ini korpus halusum tebal sekali. Cuma ini kita belum tahu terisolasi. Apakah ada tanda-tanda yang lain yang berhubungan, kita belum tahu. Jadi, begitu kita sudah tahu agenisis topus halusum. Apakah diarposis kita akurat? Bagaimana kita mau meng-cancel pasien itu? Kemungkinan korelasinya dengan keresan genetika? Ini. Jadi hubungannya kalau pada struktur anatomi, biasanya ini berkaitan dengan lisen cemal, lisen cemal, intro atau polimikrogiria. Ya. Kalau misalkannya biasanya berkaitan dengan kelainan kromosom ke-18 ekstrim. Kalau sindrom, ini ada acrocarousal sindrom, orofasodigital, ICARDI sindrom. Nah, ini beberapa kelainan dari kromosoma aburasi. Worcestershire syndrome. Kemudian juga ada kelainan Miller-Dicker. Sekarang kita sudah bisa melakukan penderisaan micro deviation. Kalau misalkan kita melakukan penderisaan NMT, ini sudah bisa terlihat kosa. Ya, jadi misalnya kita melihat agenesis korpus kalosom atau kita melihat kromosoma aburasi ini tidak normal. Anda mau menambahkan penderisaan micro deviation, mungkin pasien berkenanya bisa dipereset. Sekarang sudah bisa melihat perusahaan ini. Kemungkinan ini ada sebuah hasil dari meta-analisa. Mereka melihat 27 studi dan ditemukan 201 hitus dengan korpus kalosoma aburasi dan parasial. Nanti kita lihat bagaimana korelasinya. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang ditemukan dari Fatal M.A. Regress. Based for the system. Dan outcome-nya. Kita coba bahas nanti. Ini juga ada beberapa penelitian. Kopilasinya mereka menentukan, ternyata ditemukan intellectual stability, autism, gangguan perkembangan dari kecerdasan psikosis. Jadi hati-hati anak-anak yang mungkin ada gangguan psikosis terjang mungkin ada hubungannya dengan korpus kalosoma kinesis. Ya. Nah, ini neurodial outcome-nya. Kira-kira dari batasnya sekitar. Kondisi yang berhubungan dengan agenesis korpus kalosoma ketiga. Melalui dia kelainan bawahnya berat. Ternyata 76% normal. Ya. Tapi ada juga yang 16%. Operative stability dan safety 8%. Jadi perkembangan. Begitu kita tahu korpus kalosoma yang lainnya. Ternyata 76% baiknya berkembang normal. Nah, ini klinikal outcome dari korpus kalosoma genesis. Dua per tiga dari anak-anak dengan korpus kalosoma genesis memperbiarkan perkembangannya normal. Nah, ini bagaimana outcome-nya. Ya, diteliti Robert Yusudi, korpus kalosoma genesis, paksial organesis. Normal development-nya 71%. Kalau yang komplit 76%. Nah, diteliti tadi sudah beras. Apakah kita perlu menambahkan pemeriksaan kerenatan? Ternyata 4,8% kelainan dan berkaitan kelainan genetika. Jadi, mungkin membutuhkan tindakan lebih lanjut seperti kerenusi genesis. Tapi saya sudah juga mungkin tadi MMPT microdivision ya. Kemudian apakah kita perlu menambahkan untuk kelanjutan scan lebih lanjut? Ya, kita bisa melihat pemeriksaan senesanomari atau gambar korpikal. Kita bisa melihat posterior kerusanya ya. Ini bisa anda tunjukkan kepada pemeriksaan teman terendam. Kemudian apakah MRI mau ditawarkan? Kadang-kadang sebaiknya memang kita tawarkan pemeriksaan MRI itu. Untuk kita bisa melihat ya. Karena ada hasil diskrepansi antara diagnosa kita kerenatal. Begitu post nambalnya ternyata 3% berbeda ya. Jadi, bisa juga kita tambahkan pemeriksaan itu. Ini adalah isi-isi bagaimana langkah kita kalau kita melakukan pemeriksaan mencari korpus-korosum. Intinya cari dulu kakum sektum verus itu 18 minggu ke atas. Biasakan. Coba cari kakum sektum verus itu. Begitu kita bisa melihat, oke normal nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kakum sektum verus itu tidak terlihat. Coba kita cari potongan mitzakital ya. Kalau memang itu hasilnya sesuai dengan curigaan kita, Coba kita keluarkan MRI. Hanya memang apakah rekan-rekan sejauh radiologi ini Mereka bisa mengerti untuk melihat jelas agenesis korpus-korosum. Saya sendiri belum pernah mengkonsultkan pada bagian radiologi atau saya mempunyai masing DCS yang biasa sendiri. Ya. Take home message-nya. Jadi kalau meningkatkan agenesis korpus-korosum biasanya meningkatkan rasio korpus-korosum normal yang mati suami 18 ya. Kita bisa katakan misalnya penatal, NMA, atau postatal ya. Bisa mendeteksi di mamis cepatinesis. Dua per tiga anak-anak dengan agenesis korpus-korosum itu memperlihatkan hal yang normal perkembangannya. Jadi jangan cepat mempunyai satu mendiam usaha. Nah ini masih berkembang tidak normal. Jangan mendiam usaha agenesis komplet atau marsial sebelum minggu 20 itu pentingnya. Dan kalau misalnya kita ragu, kita bisa mengulang lagi diantara 20-22 minggu. Atau ada tujuh, ya kalau misalnya teman-teman. MLI bisa menambahkan pembesar itu sekitar 1-5% untuk kita mendiam usaha. Bisa ditahan juga kira-kira 26 minggu. Kesimpulan, jadi perkembangan motor, kontrol, perkembangan dasar, objektif itu bisa tenefek. Jadi pernikahan imagingnya ini tidak selalu kita bisa membedakan ya antara hal-hal itu. Kemudian mungkin bisa kita lakukan pembesar juga postatal ya untuk dengan beberapa pembesar kritis yang lebih komplet. Jadi gangguannya nanti, gangguan apa yang kita tidak tahu pada neuro, kalau kira-kira neurofisiologi itu masih nanti kita harus tahu ya. Jadi jangan dihubungi, jangan usah impairment ya. Saya kira itu yang bisa saya sampekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yaitu dari kita tepuk tangan. Di depan. Sekarang itu saya bilang untuk kerajaan. Kita akan memasuki sesi diskusi. Sesi diskusi ada sebut waktu kita masih 10 menit. dan mohon maafkan dokter dari habis tadi setelah pesatansi terus ke bosok sebelah ini.